Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, Ibu Dr. Rati Asmanan Ingrum, yang kami hormati narasumber kita pagi hari ini, yaitu Bapak David Chen, PhD, Specially Appointed Researcher Immunology Frontier Research Center Osaka University, moderator yang akan memandu sesi paparan dan diskusi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andri Wardiana, Embiotech, Peneliti Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, serta Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk menghadiri acara Factor Series yang bertema Genome Editing Application in Biomedical Research hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Meskipun dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi makna dari pelaksanaan acara hari ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walaupun siat. Baik Bapak Ibu, mengawali acara pada hari ini, yaitu sambutan Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, sekaligus membuka acara lektur series pagi ini. Kepada Ibu Dr. Ratias Mananingrum, waktu dan layar, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Senang sekali bahwa pagi ini, kita masih bisa bertemu bersama ya, meskipun secara virtual, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Pak David, saya manggalnya Mas David aja, karena ini Mas David ini adik kelas saya dulu, dan kita sudah berteman lama sekali. Saat ini beliau ada di Osaka University, di Center of Infectious Disease, salah satu laboratorium yang dimaksikan, di mana Mas David saat ini ada dan bekerja di sana. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa Pusat Riset Rekayasa Genetika itu memiliki berbagai macam program untuk penguatan kompetensi, di mana yang sering kita ikuti, itu adalah Friday Scientific Sharing Seminar yang diadakan dua minggu sekali, setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, khusus untuk bulan ini, karena bulan Agustus adalah bulan hari kebangkitan teknologi nasional, maka Pusat Riset Rekayasa Genetika itu menambah acara-acara yang harus diikuti oleh Sipitas, dan juga kita mengundang narasumber dari luar, yaitu acara Lecture Series. Acara Lecture Series ini memang lebih terbatas dibandingkan dengan Friday Scientific Sharing Seminar. Kenapa? Karena di Lecture Series ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi secara lebih intensif. Jadi nanti narasumbernya akan memaparkan mengenai sesuatu tema yang memang ingin dikuasai oleh Sipitas Pusat Riset Rekayasa Genetik secara lebih detail, dan juga nanti dapat melakukan diskusi dengan lebih intens. Saat ini Pusat Riset Rekayasa Genetika dan Osaka University sedang dalam proses penyusunan kerjasama, baik itu kerjasama riset maupun untuk kapasiti building. Apakah itu nanti melalui webinar bersama dan juga untuk melanjutkan studi bagi Sipitas Pusat Riset Rekayasa Genetik. Baik itu ke tingkat S2 maupun ke tingkat S3 dengan berbagai macam tema riset yang sejalan dengan riset-riset yang ada di Osaka University. Besar harapan saya melalui kegiatan ini semua Sipitas, terutama Sipitas Pusat Riset Rekayasa Genetik yang masuk ke dalam kluster fokus rekayasa genetik untuk kesehatan, itu semua dapat mengikuti dengan baik dan belajar sebaik-baiknya dari narasumber kita yang memang sudah banyak pengalamannya ya di bidang genome editing dan juga nanti kalau ada yang perlu ditanyakan kepada beliau itu silahkan ya Mas David ini dari ininya aja dari wajahnya aja udah kelihatan kan gak galak ya jadi kayaknya baik hati dan suka menolong jadi nanti kalau setelah acara ini Bapak Ibu, teman-teman semua ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mau meminta saran dan masukan tentunya Mas David akan sangat terbuka apalagi nanti ini untuk para peneliti muda yang mau melanjutkan SDM kita sedang mencari skema ya untuk bisa S3 di Osaka University dan di sana ada Mas David jadi kayaknya ada temannya gitu kalau misalkan ada orang Indonesia yang sudah yang sudah di sana sudah sangat menguasai karena Mas David ini tangan-kanan sensei-nya jadi nanti teman-teman semua silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk bisa nanti berdiskusi bersama Mas David belajar dari dasar tentunya mengenai aplikasi genome editing dalam rekayasa genetika kesehatan dan juga nanti seperti apa penerapannya dan setelah itu silahkan ditindaklanjuti mau bertanya-tanya masalah topik untuk S3 tentu boleh dan kemudian mau mengajak bekerja sama riset atau mau nanti meminta saran dan masukan mengenai topik riset tentang genome editing ini tentu sangat terbuka ya sangat boleh saya tahu dan paham ya di antara Bapak Ibu semua itu sudah ada yang melakukan genome editing dan sudah mendapatkan pendanaan untuk kegiatan itu tetapi banyak juga teman-teman yang memang belum memahami dan belum melakukan kegiatan tersebut dan di sini juga ada para mahasiswa ya yang memang menjadi bimbingan dari sipitas pusat riset TKS genetik jadi silahkan untuk dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan saya harap tentunya tidak berhenti di lecture series ini saja tetapi kelanjutannya itu ada bagaimana kita bisa mengajukan proposal bersama bagaimana kita bisa mengaplikasikan teknologi genome editing ini untuk kegiatan-kegiatan riset di bidang kesehatan nah untuk penerapan genome editing dalam bidang agriculture ya atau tanaman itu nanti kita akan melanjutkan lecture series pada hari Kamis ini pukul 8 pagi juga jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia kepada tim media kreatif, kepada tim Friday Scientific Seminar yang sudah bekerja keras untuk mengadakan acara ini dan juga tidak lupa kepada moderator Pak Andri Wardiana dan juga terima kasih sekali lagi kepada Pak David Chen yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan lecture pagi ini selamat mengikuti seminar, salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Dr. Rati Asmananingrum atas sambutannya sekaligus telah membuka acara pada pagi hari ini baik Bapak Ibu berikutnya kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh Panitia sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya baik akan dipandu oleh Panitia silakan Mbak Nurul iya terima kasih Mbak baik saya mulai dari halaman pertama siap-siap Bapak Ibu satu, dua, tiga entah halaman selanjutnya satu, dua, tiga halaman selanjutnya satu lagi satu, dua, tiga ya terima kasih saya kembalikan kepada Mbak baik terima kasih Mbak Nurul dan Bapak Ibu semua kita akan memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan materi akan dipandu secara langsung oleh Bapak Dr. Andri Wardiana M. Biotech Pedaliti Pusat Riset Rekayasa Genetika Brin silakan moderator dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebelumnya kami informasikan bahwa seluruh peserta dapat melakukan presensi yang akan disampaikan oleh Panitia di kolom chat pergi ke Demak tidaklah lama mampir ke Blora di antar motor mari disimak lektur seri bersama-sama selanjutnya acara dipandu oleh moderator silakan Pak Andri terima kasih selamat pagi ibu bapak semuanya selamat pagi teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk ibu kapus dan juga tim Friday Scientific Seminar yang telah mengadakan lecture series ini untuk saat pagi ini khusus untuk bidang biomedis dan juga kita kedatangan tamu tamu ini dari jauh dari Osaka yang akan apa ya men-share atau apa apa pengalamannya ya men-sharing pengalamannya dan juga ilmunya mengenai genoma editing dan khususnya di bidang virologi mulai pula pada kesempatan kali ini Mas Dapak akan apa ya ada tiga nanti ada tiga sesi lecture di antara sesi ada tanya-jawab biar tidak biar tidak lost gitu jadi nanti ada tiga sesi sesi pertama setelah paparan nanti ada tanya-jawab dilanjutkan sesi kedua tanya-jawab kembali dan sesi terakhir lalu tanya-jawab yang tanya-jawab ketiga sebelum memulai lecture-nya saya akan membacakan sedikit tentang sedikit CV-nya dari Mas David beliau menamatkan S3 di Osaka University di bidang molecular biology dan juga master di Osaka juga bidangnya aging and cancer biology beliau merapatkan beasiswa full dari Tani Gucci scholarship untuk S2 dan S3-nya di Osaka lalu beliau menamatkan S1 farmasi dan juga apotekar di ITB dengan juga scholarship dan sekarang beliau merupakan specially appointed researcher in immunology frontier research center dengan Kishimoto foundation fellowship bidang risetnya bioinformatics machine learning and added antibody and protein design juga antibody science design over production dan karakterisasi dari rekombinan antibody juga beliau bekerja pernah bekerja di molecular biology virologi laboratory teknik yang atau apa ya kerjaan yang beliau kerjakan itu melalui culture immunobloating dan lain sebagainya dengan virus portfolio-nya adalah hepatitis B dan pelabipirasi seperti dinggi Zika Japanese encephalitis dan hepatitis C beliau juga punya pengalaman yang cukup banyak di antibody engineering antibody processing CHO dan juga di biopermastical IgG atau immunoglobulin G untuk improvement di seluruh pathway alteration dan juga beliau juga punya pengalaman di microbiology laboratory dengan berbagai macam sel kultur dan juga gene editing berbagai macam genome editing teknik yang pernah beliau lakukan untuk publikasi juga beliau ada beberapa publikasi ada di nature communication ada di microbial enology tentang viral ML translation di virus hepatitis C juga lebih banyak di virus ya sebenarnya mas David ini bekerjanya dan beberapa award yang pernah beliau dapatkan satu yang terakhir yaitu top 30 selected scientists post science leadership laboratory cohort di conversation Indonesia yang baru 2 bulan lalu dimendapatkan awardnya mungkin begitu saja untuk CV dari mas David selanjutnya marilah kita mendengarkan paparan sharing knowledge dari mas David ini waku dan layar saya persilakan ya oke terima kasih Pak Andi selamat pagi Bapak Ibu semua sebelumnya seperti yang sudah disampaikan di sambutan Ibu Ratih ya sepertinya saya relatif masih mudah dibandingkan dengan para peserta webinar jadi saya merancang presentasinya agak santai dalam artian saya membuka peluang diskusi yang jauh lebih luas lah ya sebetulnya kenapa karena memang secara kebetulan saja saya menyelesaikan S3 itu karena saya tidak bekerja dulu karena bedanya disitu karena saya langsung terus-terus menyelesaikan studi jadinya relatif mudah mungkin dari itu saya kalau misalnya ada apa namanya ada masalah-masalah di lapangan yang bisa didiskusikan mungkin kita bisa langsung diskusi dan mudah-mudahan saya bisa memberikan menukar pengalaman atau mungkin juga di saya saya pasti ada yang tidak tahu tidak sepenuhnya mengerti jadinya mungkin bisa dibantu juga bisa saling berdiskusi sama karena kebetulan seperti yang Mas Andri sampaikan karena sudah banyak mendapatkan keberuntungan dalam tanda putih sesuai ini jadi saya selalu bilang yang ingin saya lakukan adalah saya bagikan dulu semuanya saya harus membagikan kembali jadi itu yang menjadi motivasi kurang lebih oke kita mulai ini ya oke jadi awalnya saya menyiapkan presentasi ini dengan relatif lumayan banyak protokol kurang-kurangin sedikit karena saya rasa kalau nanti ujungnya kebetulan ya padahal waktu itu kita padahal belum sempat ngobrol langsung dengan Ibu Rati cuman akhirnya saya merancang oh bagaimana kalau outputnya setelah kita webinar ini kita bisa menulis proposal bukan menulis dalam artian technical writingnya cuman lebih ke ide apa sih yang lagi panas di dunia terutama kemudian apa yang bisa dikerjakan di Indonesia jadi untuk menjawab dua pertanyaan itu nanti pada akhirnya oke jadi jadi saya sebetulnya agak sungkan jadi silahkan Bapak Ibu feel free aja untuk tanya-tanya dan sebagainya pertama saya akan memperkenalkan dulu institut riset saya kenapa tujuannya biar bisa melihat bahwa ini sebetulnya biomedical research kemudian nanti disambung dengan genome editing overview sedikit sedikit nanti agak ke bawah baru detailnya dari situ nanti kita cut sebentar untuk diskusi sesi pertama jadi ini yang betul-betul pengenalan di awal ini untuk teman-teman yang mau melihat secara general Bapak Ibu secara general bisa langsung diskusi di sesi satu kemudian sesi dua ini yang saya akui lebih berat karena kita menggunakan hepatitis B sebagai study case bagaimana genome editing itu powerful genome editingnya itu gak terbatas di CRISPR tapi juga di banyak metode lainnya nanti kita lihat bagaimana CRISPR itu mengkomplement metode-metode yang dulu belum bisa terus sekarang jadi bisa kemudian disitu di cut lagi untuk sesi diskusi yang kedua supaya teman-teman yang sangat tertarik dengan HBV dan genome editing toolnya bisa langsung diskusi di sesi kedua kemudian yang ketiga ini yang menurut saya juga menarik yang kedua mungkin Bapak Ibu mau santai ngopi-ngopi dulu juga gak apa-apa oke yang sesi ketiga ini yang lumayan juga menarik menurut saya kita bahas sedikit tentang CRISPR-Cas9 dan Cas13A mungkin disini ada Bapak Ibu senior yang sudah pernah mengerjakan mohon maaf jadi saya mungkin juga beginner dalam tanda kutip karena saya fokusnya memang di aplikasinya bukan di CRISPR biology-nya kemudian yang terakhir adalah future research topic jadi ini yang saya ranjang khusus untuk sesi ini tujuannya supaya kita bisa melihat research topic apa yang bisa sebetulnya bisa kita kerjakan bersama-sama selain dengan timnya Pak Andri dan Ibu Ratih juga ada beberapa topik yang sudah pernah saya singgung-singgung saya coba menghadirkan yang lebih baru lagi disini yang lebih luas supaya nanti teman-teman dari grup lain atau subcluster lain bisa juga nimrung oke saya mulai jadi infectious diseases banyak disease research di Osaka University itu banyak dan sejarahnya cukup panjang memang Imperial University ini jadi dulu namanya Imperial Osaka University ini punya negara itu sudah ada dari tahun sebelum Perang Dunia ke-2 1838 itu sudah ada dari situ kemudian di 1934 ini yang pertama adanya munculnya Research Institute for Microbial Disease jadi ceritanya mereka mau bikin vaksin TB udah gitu aja dari situ si 2 orang ini filantropi ini Tenji Taniguchi sama Gendoyama Guchi ini berhasil menciptakan institut ini dan perusahaan vaksin intinya jadi scholarship saya juga diambil dari nama Pak Tenji Taniguchi kemudian dari situ ini sukses story di science menurut saya karena mereka buat perusahaan vaksin terus hasil profit itu diputar lagi untuk riset untuk perputaran hasil riset itu masuk ke dalam Research Institute for Microbial Diseases atau REMB kalau ini jadi organisasi non-profit yang menerima dana dari weekend yang warna biru ini kemudian dia digunakan untuk eksplorasi research dan hasilnya bagus-bagus nanti kita lihat di berikutnya kemudian di 2007 pemerintah Jepang lagi mencanangkan program kita harus bikin World Premier Institute salah satunya karena disini banyak orang-orang imunologi yang kuat-kuat jadinya dicanangkan salah satunya di Osaka fokusnya di IFREG imunologi frontier research sector secara di atas kertas saya ditugaskan disitu di imunologi frontier research center kemudian di 2021 ceritanya ada sekitar 23 miliar diberikan oleh filantropi juga dari Nippong Foundation itu mendirikan research center yang baru untuk respon terhadap COVID jadi namanya CIDER Center for Infectious Disease Education and Research jadi sebetulnya tiga research institute ini adalah satu kesatuan karena orang-orangnya sama-sama juga itu-itu aja tapi memang researchnya sangat sophisticated dan fokus sekali di basic science jadi tadi ya ada tiga research institute ini dari RIMD IFREG sama CIDER tiga-tiganya ini semuanya di bawah payungnya Osaka University jadi kalau ada BIKEN itu di luar jadi mereka itu fokus untuk membuat vaksin gak ada hubungannya sama kita cuman dia hanya memberikan hibah dan dana BIKEN ini juga banyak bekerjasama dengan Bio Farma kira-kira itu nah kemudian research topic kita meskipun judulnya infectious disease mungkin kita gak kalau mau saklek banget mungkin gak cara langsung ke imunologi dan cancer cuman pada kenyataannya meskipun tadi mulainya dari vaksin TB oh iya bahkan mikroskopnya Robert Coates juga disimpan disini salah satunya dia punya beberapa mikroskop salah satunya disimpan disini mikrobiologi jadi topik research kita itu tiga kata kunci mikrobiologi imunologi sama cancer memang awalnya itu mulai dari vaksin TB tapi dia lama-lama berkembang bahwa infectious disease itu bisa kemana-mana yaitu ke cancer dan imunologi jadi ini core atau utamanya dari research kita kenapa sih kanker dan imunologi kalau imunologi mungkin langsung kebayang kalau kita diserang patogen atau mikroba maka sistem kita bergerak kemudian cancer kenapa cancer karena akhir-akhir ini kita punya banyak data bahwa di sekitar cancer itu banyak mikroba-mikroba juga nah itu sebetulnya masih belum jelas kenapa mereka disitu dan mereka ngapain itu salah satunya kemudian bagaimana imunoterapetik itu juga berfungsi kalau mikrobiota khususnya itu punya diversity yang tertentu nah itu juga masih contoh unexplored topik topik yang belum dieksplorasi kemudian yang paling baru kalau bicara virus adalah kita kaget bahwa dulu autoimmune disease saya kok lupa yang tiba-tiba salah satu autoimmune disease itu kita kira ya karena kelainan genetik tapi ternyata setelah kita selidiki lebih lanjut sebabnya adalah infeksi persisten dari Epstein-Barr virus kalau saya tidak salah jadi dari situ kita mulai kehilangan kehilangan batas antara mikrobiologi kanker dan imunologi dan memang itu sudah diprediksi oleh institusi ini beberapa tahun yang lalu sebelum paper-paper ini keluar nah ini contoh-contoh research output yang paling baru yang lama-lama juga banyak yang sudah banyak visitasi tapi ini yang paling baru contohnya adalah bagaimana kita mempelajari aging karena kalau kita lihat dari Jepang aging research juga suatu topik research yang sangat menarik buat mereka karena mereka sangat butuh ini jadi aging di mereka itu tolong jangan dibatasi dengan skincare karena kalau saya ngobrol sama orang Indonesia saya seduanya aging pasti langsung dikaitkan dengan skincare jadi kamu bikin suatu produk SK2 atau apa bukan jadi kalau disini itu sangat ambisius research aging dia mau memperpanjang umur dan bagaimana di usia tua tetap produktif karena mereka butuh itu dari suatu negara nah ini contoh salah satu yang baru publikasi di Scientific Reports tentang aging menggunakan ikan ikannya saya lupa ikannya kilivis atau zebra kadang-kadang susah bedain kemudian yang kedua yang dari kelompok virus adalah kita menemukan protein P17 itu dari subgroup kami jadi memang awalnya bergabung kemudian jadi PI sendiri tapi masih berkolaborasi bagaimana protein P17 itu penting di sistem notavirus reovirus lebih tepatnya subgroup ini juga salah satu yang menemukan bahwa virus dari Bali itu unik unik dalam artian host factornya unik bukan maksudnya protein virusnya unik dan interaksi dengan host factornya unik jadi ini salah satu apa ya menurut saya kecolongan karena ceritanya memang turis Jepang yang kembali dari Bali jadi kemudian diambil darahnya sequencing dan sebagainya terus ada beberapa paper yang dihasilkan dari situ karena dia pulang dari Bali terus dia sakit diaret dan demam kalau pasangan jadi itu diambil alih apa namanya clinical sampelnya sama risiko institut terus jadilah banyak paper bagus kemudian yang paling bawah itu sel press itu tentang cancer dari Profesor Okada intinya dia mempelajari bagaimana sel kanker itu bergerak ke sana kemari intinya dan bagaimana sel membran dari sel kanker itu ternyata critical nah itu sedikit tentang research institut kita jadi supaya kebayang bahwa kalau teman-teman yang punya diverse topic yang lain yang bukan virus sebetulnya ada nyambung-nyambungnya kemudian terakhir bukan terakhir kemudian yang berikutnya adalah genome editing overview aja kita gak bicara semua jadi kalau kita bicara genome editing itu mundur jauh dari kacang kacang polong-polongan pi dari Pak Gregor Mendel sampai sekarang yang paling baru emmanuel serta DNA dari kacang polong sampai menjadi CRISPR jadi memang sejarahnya udah lumayan panjang tapi tentunya banyak tokoh selain mereka berdua ada yang baru tentunya ada 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 macam-macam kemudian di pertengahan mereka juga ada Karimulis yang menemukan PCR teknik yang banyak menyelamatkan manusia sekarang tentunya di luar dia punya kasus juga si Karimulis kemudian mundur ke belakang sampai Gregor Mendel di Gregor Mendel tentunya kita tahu dia sangat masuk kita dari zaman SMP kali jadi memang sejarahnya sangat panjang dan kita sudah mencapai era atau timing dimana kita bisa melakukan editing materi genetik ini dan bisa diwariskan itu bagian yang agak mengerikan sebetulnya dan punya efek kemudian kita masuk agak dalam mungkin Bapak Ibu ingat kalau kita belajar di biokimia ada pathway yang sangat ribet-ribet ini jadinya studi kita di research institute ini semuanya fokusnya untuk menemukan biochemical pathway yang baru mau ceritanya virus bakteri fungi protozoa malaria semuanya cancer juga terus imunologi semuanya itu masing-masing PI menguasai pathway-nya tersendiri mungkin kalau ini terlalu ribet mungkin ingat yang lebih sederhana begini ada protein-protein dengan visual yang lebih bagus jadi upstream dan downstream bagaimana kita bisa mengintervensi salah satu protein ini untuk memotong satu jalur pathway jadi percaya atau dipercaya ini adalah sebab dari modern medicine mungkin kalau kita bicara apa namanya kalau orang-orang umum biasanya bicara sekarang kita di era dimana obat-obatan berfungsi dengan sangat baik advanced of health technology tapi kalau lebih masuk ke dalam sebabnya adalah penemuan-penemuan tadi biochemical pathway tadi atau yang ini sama saja bagaimana kita menemukan satu persatu ini menyebabkan ini menyebabkan ini jadi kita tahu mana harus diblokir mana yang bisa kita interupsi nanti semua cerita study case itu akan disini memang fokus saya mengambil satu yaitu riset saya yang dulu yang hepatitis B ini penting disini jadi misalnya salah satunya yang famous ini saya tunjuk misalnya mTORC mTORC jadi misalnya mTORC ini salah satu kandidat anti-aging yang heboh jadi kalau ada mTORC maka selnya terus membelah kalau sel membelah terjadi akumulasi genomic instability jadi gennya tidak stabil jadi dia menua jadi bagaimana kalau kita tahu ini kita mencari suatu senyawa yang bisa mengkat disini jadi ini salah satu banyak kerjanya misalnya rapamaisin itu cara bekerja disitu dan itu kenapa kita harus menemukan pathway ini dulu sebelum menemukan obatnya karena setelah kita menemukan protein nanti kita bisa uji screening atau penapisan kita bisa menempel-nempelkan ini itu dan melihat bagaimana fungsinya kemudian yang paling powerful adalah dengan adanya metode genome editing ini kita bisa mengkat misalnya kita mengkat betul nggak sih AMPK ini menginduksi TSC 1 2 misalnya bener nggak jadi caranya tinggal kita knock out kita hilangkan gennya kalau misalnya kita hilangkan gennya ini menurun ekspresinya maka terbukti kemudian bagaimana pembuktian balik satu lagi nanti saya perkenalkan juga di belakang adalah rescue eksperimen apakah betul si AMPK itu yang bekerja kita rescue lagi dengan AMPK misalnya contoh jadi ini membangun cara berpikirnya kira-kira nanti ke depannya seperti itu oke ini sebentar ini sesi ini Q&A sesi 1 jadinya kalau teman-teman ada yang mau nanya dulu secara general saya silakan silakan Bapak Ibu teman-teman semua ada yang ditanyakan ini masih tentang institut dan juga overview ya overview singkat tentang general editing bisa bisa di chat atau mungkin langsung juga unmute saja langsung bicara saya Pak Andri izin bertanya silakan saya Andini Pak David izin bertanya saya menarik tadi Bapak ada bilang apa antara imunologi dan kanser itu akhirnya apa saling mendekati gitu ya Pak David mungkin bisa dijelasin sedikit kenapa Pak terima kasih terima kasih Ibu Dini silakan Mas David oke ya terima kasih Ibu Dini jadi pertanyaannya imunologi dan kanser sangat dekat ya terutama dengan Amerika Serikat sangat agresif kalau saya bilang agresif mempelajari CAR T-Cell yaitu dimana pada saat kanker itu ada sebetulnya ada sel imun kita yang berusaha membunuh kita tahu fenomena itu kemudian ekspansi lagi oke kalau gitu kita modifikasi genome editing lagi di T-Cell-nya muncullah CAR T-Cell terapi itu yang lagi heboh kita kontrol kita setir T-Cell-nya supaya bisa membunuh si sel kankernya itu salah satu contoh yang paling baru yang di bidang kanker tentunya juga banyak antibody monoclonal yang kita temukan yang ternyata bisa membunuh kanker dalam tanda kutip itu itu salah satu contoh hot topic riset sih sebenarnya juga itu salah satu riset yang dikerjakan di kelompok kita juga itu terima kasih ini ada pertanyaan di kolom chat mas David apakah pencarian pathway baru hanya dengan ngecek gen yang menghasilkan protein bagaimana pencarian microRNA dan pengaruhnya ini menarik ya jadi ada dua memang secara tradisional kita cek gennya terus ekspresi dengan western blood kita lihat ekspresi proteinnya tentunya di tengah-tengah itu kita bisa ngecek juga dengan QPCR kita cek ekspresi mRNA cuman salah satu penemuan dari grup kami juga Profesor Matsura lewat satu lagi scientist associate Profesor Chicago online perempuan itu kita menemukan microRNA itu punya fungsi jadi microRNA itu mendrive replikasi virus jadi dia memanfaatkan microRNA kita yang ada deliver terus itu mendrive replikasi virus jadi kalau ada itu virusnya baru bisa replikasi hepatitis C terutama ini untuk kasus-kasus yang ditemukan itu ekstra hepatic sel ekstra hepatic hepatitis C jadi itu salah satu penemuan yang lumayan breakthrough dari associate professor di grup kita juga jadi paradigma sudah berubah memang mRNA messenger RNA yang paling apa ya superstar karena itu paling gampang lihatnya setelah DNA kemudian ditranskripsi jadi mRNA jadi protein itu paling gampang lihatnya jadi yang lain-lain ini structural RNA kita sebutnya ini itu waktu itu belum terlalu di eksplore terus semakin kesini kita semakin tahu ternyata structural RNA ini juga punya fungsi nah itu yang membuat kita bingung tapi kita excited juga di semua bidang ya gak hanya virus cuman yang saya tahu kebetulan virus ternyata dia punya fungsi mirip dengan protein fungsional structural structural RNA jadi disitu itu juga suatu hal yang menarik ya betul bagaimana Bu Evi terima kasih Bu Evi oke ada pertanyaan lagi satu lagi mungkin sebelum sebelum masuk ke sesi 2 silahkan mungkin kalau tidak ada lanjut aja tapi mungkin saya selesai agak aneh Chris aku mau kalau Chris udah bisa oke kita 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 ngeliat ya sebentar saya selesai agak aneh oke Bapak Ibu berikutnya kita akan masuk ke yang kedua oke kita coba sambil jalan jadi yang sesi kedua kita masuk ke sesi kedua ini yang menurut saya relatif agak belat jadi kalau istilah bahasa please be advised jadi gak perlu ditelan mentah-mentah karena ini memang agak sulit karena ini agak dalam tapi kita menggunakan hepatitis B sebagai study case bagaimana apa namanya bagaimana saya sihat kita menggunakan hepatitis B sebagai study case bagaimana molekulur mekanismnya molekulur biologi dari hepatitis B di dalam sel itu kita pelajari dengan berbagai genome editing tool menghasilkan suatu science yang baru dan ada potensi untuk menemukan obat drug discovery-nya yang ada potensi di sana meskipun kita gak fokus ke sana pada akhirnya karena kita sekali lagi memang misi institutnya adalah basic science jadi mengenai hepatitis B infection ini dia sekitar 240 juta orang yang terinfeksi di dunia dan di late stage itu dia mendevelop HCC hepatosellular carcinoma tentunya kalau ada teman-teman klinisi di sini bisa ditambahkan tapi fokus kita memang di basic mekanismenya selama ini kita punya RT inhibitors memang betul cuman ini sangat tidak efektif satu kemudian karena mahal kemudian dia lifetime dia harus terus minum obat ini jadi ini salah satu pertanyaan utama yang pengen kita jawab kemudian saat ini selain penggunaan RT inhibitors ini mempunyai efek samping yang sangat bukan sangat lumayan berat pada akhirnya kemudian yang berikutnya adalah kita waktu itu tidak bukan sih sampai sekarang sebetulnya tidak ada reliable model untuk mempelajari HBV ini selain human sama simpanse karena agak mirip dan kebetulan simpanse mahal dan etiknya agak rumit nah pada saat itu juga tidak ada selain atau model selain yang bagus untuk infeksi jadi ini juga salah satu masalah besar di progres hepatitis B virus waktu itu jadi banyak sejak saat itu mulai banyak selain-selain yang dikembangkan sekarang sudah jauh lebih baik yang nomor tiga ini relatif sudah terjawab kemudian ini leadingnya adalah kita belum tahu patogenesis atau mekanisme molecular hepatitis B kemudian hepatitis B ini secara evolusi adalah virus yang menarik karena efisien kompak DNA-nya sirkular kecil hanya 3.200 kalau dibanding 1.2 27.000 jauh ya 9 kali lebih kecil dia bentuknya DNA sirkular artinya apa proteinnya hanya 4 sedikit tapi DNA-nya itu pendek hanya 3,2 kilo base per itu dan overlapping mereka tinggal mengganti open reading framenya digeser-geser dapat semua protein HBV-nya jadi ini salah satu virus yang aneh dan menarik untuk kita satu lagi adalah begitu dia integrate ke dalam genom di liver itu gak bisa keluar lagi kalau itu berjawab silahkan kalau ada yang mau menjawab itu sangat bagus topik itu sangat masih fantastik bagaimana membuang ccc DNA-nya HBV itu belum ada yang jawab bisa jawab kita juga berusaha cuman emang sangat rumit nah bahkan penemuan awal ini ini juga udah masuk genome editing kita gak bisa menggunakan sirkular DNA itu kemudian langsung diinfeksi membuat partikel virus ternyata gak bisa jadi yang harus kita lakukan adalah kita membuat beberapa copy-nya jadi itu kenapa kalau ditulis di beberapa paper itu selalu 3,2 kali copy HBV 1,2 kali 4 dan sebagainya dengan manipulasi seperti itu kita punya ekstra DNA HBV itu baru bisa menghasilkan HBV partikel infeksi di lab nah itu yang itu juga penemuan yang awal-awal tentunya bukan dari grup dari grup Jepang tapi bukan dari grup kita kita mulai melakukan manipulasi dan akhirnya ini bisa digunakan untuk menginfeksi cancer cell line kemudian hepatitis bisa diproduksi di supernatan medium kita dan itu salah satu bagaimana kita menemukan model untuk jadi HBV di awal banget kemudian yang bagusnya adalah kita bisa mengevaluasi viral replication kalau pakai H7 jadi replikasi virusnya tapi dia tidak bisa reinfeksi jadi banyak hal yang bisa kita pelajari hanya dari dua model awal ini kemudian ada satu lagi yang mau saya perkenalkan itu HEPG2 2.5 15 system jadi ini menggunakan 3 kali HBV jadi bisa dibayangin ada 3 HBV di dalam satu plasma kemudian dari situ liver cancer salahnya bisa kita modif lagi lebih lanjut dan kita bisa melihat hasilnya ini ini juga lumayan stabil karena dia bisa memproduksi sel lain ini kita punya jadi kita sudah masukkan dia ke dalam DNA terus dia bisa memproduksi partikel HBV terus menerus tambahan perlu diteranspeksi ulang kalau yang ini ini sejak penemuan reseptor HBV yang penting salah satunya namanya NGCP kita beri nama selnya NGCP-C4 disini kita akhirnya menemukan suatu sel yang bisa virusnya masuk infeksi replikasi terus dia keluar lagi meskipun belum terlalu sempurna cuma karena dia perlu waktunya lama untuk produksi virusnya sebuah hari di dalam plate tapi ini sudah suatu breakthrough yang cukup mengembirakan jadi dari sini kita bisa belajar seluruh siklus virusnya nah kalau berikutnya dari penemuan-penemuan itu akhirnya kita bisa mendesain seluruh siklus hidup dari virus HBV ini jadi bagaimana dia nempel NGCP masuk ke dalam sel terjadi uncoating dibuka kemudian ada yang namanya relax circular DNA disempurnakan dan digabungkan menjadi CCC DNA CCC DNA ini nanti yang ditranskripsi menjadi mRNA kemudian ada PGRNA Pigenomic RNA ini ada yang menjadi polimerase disini kemudian ada yang di reverse transkripsi oleh sel kita sendiri kemudian dia membentuk cappingnya ini kemudian masuk ke dalam endoplasma kemudian golgi dan baru dilepaskan dari sini mRNA yang sudah di capping ini sama dia akan bertemu dengan protein faktornya virus ini baru bisa dibutus meskipun HBV ini terlihat apa ya tadi saya bilang simple dan mungkin kalau saya bicara pathway-nya gini gak terlalu rumit tapi percayalah penelitiannya sangat rumit jadi saya sendiri aja fokusnya hanya bisa di salah satu tanda panah ini gak bisa semuanya karena memang sangat luas teman saya fokusnya di entry jadi dia mencari monoclon antibody untuk inhibisi disini kalau saya fokusnya disini di proses coatingnya nanti dibelakang mungkin ada yang lain yang fokusnya dibelakang juga sebenarnya saya juga subprojectnya pengen belajar kolimerasinya HBV ini cuman belum selesai ini juga sangat menarik karena kebayang ya satu protein itu bisa dipakai untuk kolimerasinya juga dipakai untuk kapsitnya di luar jadi kok bisa gitu ya kemudian saya berikutnya fokus ke dalam ubiquitination mungkin nanti saya banyak potong di bagian datanya karena supaya banyak diskusi dan ada waktu kemudian saya lebih lanjut menemukan bahwa bukan saya menemukan dari studi literatur kita menemukan bahwa post-translational modification atau modifikasi pasca translasi dari protein kapsit itu penting jadi banyak kita menemukan bagaimana ubiquitin kalau misalnya glikolisasi cukup terkenal kita masuk ke ubiquitination ubiquitin itu ternyata penting ternyata kalau dia mau menutup kapsitnya itu dia harus di ubiquitinasi sebelumnya jadi itu salah satu fokusnya nanti ke dalam ke riset saya ini ternyata kalau nggak ada itu nggak ngefek jadi itu suatu penemuan dimana nanti kita bisa mencari senyawa apa yang mengindibisi proses itu ini sedikit tentang ubiquitin dan teman-temannya jadi ada ubiquitin kemudian teman-teman yang mempelajari ubiquitin menemukan ternyata ada juga protein peptida-peptida kecil ini yang mirip ubiquitin jadi diberi nama ubiquitin-like proteins atau UBLs UBLs ini ada banyak jenis NEDD8 Sumo ISD15 FAT10 ATG8 dan segala macam ubiquitin ini sudah banyak yang mempelajari jadi itu kenapa kita mencari hal-hal yang belum dipelajari yaitu kita geser agak ke UBLs sebelah kanan ceritanya gimana kalau teman-teman belajar di textbook ubiquitin itu jelas jadi E1, E2, E3 pathway kemudian ubiquitin itu ditempelin ke substrat substratnya ini bisa protein virus bisa protein kita manusianya atau host factornya nah kemudian ada dua proses yang sifatnya kestimbangan jadi ada yang ditempel ada yang dipotong dibuang yang membuang ini namanya D-Ub ubiquitin-nitting enzyme D-Ub jadi kalau kompleks yang menempelkan namanya si E1, E2, E3 ligase ini kemudian yang membuang itu namanya D-Ub ini sama ceritanya mau di ubiquitin atau ubiquitin-like jadi ini masuk ke hipotesis yang pertama bahwa ubiquitin-like protein affect HBV propagation jadi propagasi HBV itu dipengaruhi oleh C-UBL ini genome editing yang pertama di eksperimen saya yang pertama berhasil yang pertama berhasil yang gagalnya pasti banyak jadi ada yang di eksplor itu salah satunya nuclear power kompleks itu ternyata hasilnya agak abu-abu jadinya kita move on to the next one contohnya ini adalah UBL ini adalah kalau Bapak Ibu pernah mendengar waktu awal COVID itu istilahnya gain function and loss function experiment bagaimana suatu gain waktu ditambahkan atau dihilangkan itu punya efek terhadap virus yang sempat heboh karena China mempelajari itu dan sebagainya sebetulnya semua peneliti virus dan genome editing melakukan hal yang sama ini adalah loss function experiment yang ada di layar Bapak Ibu sekarang ini adalah loss function experiment tapi dengan menggunakan metode small hairpin RNA kita masukin small hairpin RNA ke landivirus ini juga gene modification teknik masuk ke dalam H8-7 kemudian kita lihat ekspresinya menurun atau enggak jadi kita bisa melihat setelah di small hairpin RNA ini turun rata-rata ada yang sampai mendekati di bawah 5% ini adalah gen-gen UBL study yang dibuang jadi waktu dia dibuang maka post-translational modification dalam bentuk UBL ini enggak bisa dilakukan oleh sel ini nah kemudian berikutnya screening yang kita lanjutkan kalau misalnya kita kehilangan gen ini apa yang terjadi pada replikasi HBV-nya jadi kita lihat oh ternyata HBV DNA-nya ada yang naik ada yang turun nah biasanya kita sama mengambil ekstrim yang paling kiri dan paling kanan yang paling turun dan yang paling naik yang paling ISG15 ini masih berjalan jadi ini belum selesai penelitiannya kemudian kita memilih dua yang terakhir ini NEDD8 sama UFM1 UFM1 akhirnya tidak signifikan setelah kita mengulang berkali-kali dan hasilnya ternyata lebih bagus di NEDD8 nanti kita lihat cerita kebawahnya adalah tentang NEDD8 kebawahnya ini yang tadi loss function kita masuk ke gain function yang pertama jadi apakah betul apa namanya hasil yang sudah kita temukan tadi kalau gainnya hilang maka ekspresinya tadi turun ya jadi sebaliknya kalau misalnya gainnya diperbanyak atau lebih banyak ekspresi proteinnya bukan gain sorry itu harusnya HBV-nya naik itu logika pertama yang kita pegang dan di gain function eksperimen hanya dengan co-transfection jadi co-transfection antara HBV dengan plasmid UBL kita menemukan hasil sebaliknya jadi kalau kita tambahkan NEDD8 ternyata HBV-nya naik dari sini kita relatif sudah senang dalam tanda kutip jadi kalau mekanisme resource ini bisa dibuktikan maka oke let's go kita bisa meneruskan projek ini nah jadi ini konklusi yang pertama NEDD8 mempengaruhi propagasi HBV kemudian kalau NEDD8 hilang maka HBV-nya turun jadi sudah dilihat yang ini kemudian kalau NEDD8 naik maka dia HBV-nya naik jadi ini yang kedua ini sedikit introduksi lagi NEDD8 sama Yubit-Butin itu punya high similarity kemudian ini merupakan conserve PTM jadi merupakan bentuk translasi post transitional modification yang conserve jadi ditemukan di mamalia tumbuhan lalat buah nematoda yeast juga ditemukan jadi ini kenapa yang memberikan kita semangat lebih lanjut oke kita harus pelajari karena mekanik ini penting kenapa mekanik ini penting buktinya dia ada di semua spesies nah di NEDD8 ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal dia juga punya enzim yang memotong balik menghilangkan NEDD8 dari substrates namanya CNPA ini sudah diketahui dari penelitian orang lain sebelumnya dia merupakan suatu protease yang membuang NEDD8 dari substratnya ya gitu kemudian ada dua kelas dari NEDD8 yaitu ada pull-in substrate sama non-pull-in substrate ini nanti ini saya skip aja karena ini agak panjang ceritanya gitu kemudian kita menemukan bahwa CNPA ini adalah salah satu protein yang atau enzim yang denidilasi substrat dengan sangat spesifik ini juga salah satu kenapa kita memilih CNPA hipotesis yang kedua denidilation by CNPA suppress his brain propagation ini sebetulnya hipotesis yang utama dari penelitian ini jadi kita bertanya CNPA itu dia bekerja di atas di tengah di bawah sini atau di sebelah sini di sini atau di sini ini waktu itu kita belum tahu kita masih mencari cuman hampir pasti bukan di atas kita sudah berpendeksi karena dia kayaknya di dalam motornya nah dari situ kita merancang lagi ini juga genome editing tapi masih menggunakan plasmid kita merancang doxycycline inducible antiviral expression system jadi apa namanya ekspresi dari sotugen itu kita kendaliin dengan senyawa doxycycline ada atau enggak gitu ya nah dari situ kita bisa mengontrol apakah kapan CNPA-nya mau dinyalain kapan CNPA-nya mau dimatiin kurang lebih begitu ya secara simpel ya nah dari sini kita menge-establish selain baru dimana CNPA-nya tadi ya bisa dinyalamatiin ya kayak saklar lampu kali ya nyalamati gitu waktu kita tambahin doxycycline CNPA-nya nyala waktu kita enggak pakai doxycycline ya enggak ada CNPA-nya ini kelihatan dari hasil western blood disini ya jadi selain sebelumnya yang sudah dipakai untuk mempelajari HPV kita modif lagi gitu nah ini powerful tools jadi dari sini kita bisa mempelajari apakah betul CNPA-nya yang mempengaruhi si propagasi HPV gitu ya jadi pada saat apa namanya CNPA-nya turun gitu dinyalakan ternyata langsung jeblok ekspresinya nah ini yang membuat kita semakin percaya diri terus next to the next level gitu kan kemudian kita juga mengkonfirmasi atau mengvalidasi ulang apakah betul fenomena ini terjadi karena CNPA-nya jadi kita masukin lagi CNPA-nya pada saat dia tidak ada CNPA-nya gitu kan kita masukin kemudian oh ternyata betul gitu ya pada saat CNPA-nya dinyalakan exogenous jadi kita masukkan dari luar itu juga menekan ekspresi HPV nah jadi dari sini kita udah lumayan dapet gambaran kira-kira dia kerja di mana pasti dia kerja di sini dia bukan kerja di sini dan kemungkinan bukan di nukleus karena sisi-sisi DNA-nya tidak berubah yang berubah adalah di luar di RC DNA kemudian ini tambahan data menggunakan tikus jadi waktu kita menyuntikkan HPV dalam bentuk plasmid kemudian bersamaan dengan CNPA- apakah dia turun atau enggak di model hewan jadi ternyata jawabannya turun nah ini juga salah satu data yang penting di penelitian ini jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan yang pertama bahwa CNPA itu bisa menghilangkan NEDDA dan menurutkan propagasi HPV baik dengan model in vitro ataupun in vivo nah kemudian kita masuk ke hipotesis yang ketiga yaitu HBP propagation suppression atau penekanan propagasi HPV ini membutuhkan aktivitas enzymatik di sini genome editingnya lebih seru lagi jadi ya ini structural basis bisa saya skip saya rasa di sini pertama kali kita masuk ke dalam CRISPR-nya jadi secara alami sel H8-7 atau sel manusia ini punya CNPA kita hilangkan menggunakan Cas9 CRISPR-Cas9 masuk ke sini jadi kita merancang clone dari sel ini kemudian kita knock out satu per satu bukan satu per satu kita knock out cuma satu sebetulnya jadi nggak terlalu rumit ini bukan CRISPR-based screening cuman kita sudah targeted kita udah tahu gene yang kita target itu apa kita buang dari sini nanti kita kembali lagi ke proses CRISPR-nya di bawah saya taruh di bawah cuman kurang lebih ini perlu waktu satu bulan sampai dua bulan untuk mendapatkan clone yang stable dan kita berhasil membuang CNPA dari H8-7 ini ada lima clone yang kita dapat hasilnya masih konsisten jadi waktu CNPA itu nggak ada maka HBV-nya langsung menjadi liar langsung naik dari sini sel lainnya kita pakai untuk macam-macam jadi kita punya banyak clone tadi dan hasilnya ini hasil yang paling mengembirakan buat riset saya waktu itu yang paling akhirnya lah istilahnya karena kita menemukan mekanismenya itu istilahnya apa ya saling melengkapi dan eksperimennya berhasil itu sih yang membuat profesor saya tenang jadi kalau cara lihatnya begini kalau misalnya di H8-7 yang normal itu ada CNPA-nya kemudian waktu di knockout itu dia menghilang CNPA-nya berkurang kemudian kita tambahkan lagi di sel knockout ini menggunakan plasmid kita tambahkan CNPA-N1 type kemudian yang ketiga ini kita tambahkan CNPA-N1 type yang kita sudah merusak aktivitas enzymatiknya jadi hipotesis awalnya tadi kalau misalnya dia kehilangan CNPA-N1 type maka naik HBV-nya kemudian kalau dikembalikan lagi dia kembali ke level normal kemudian pada saat dimasukkan CNPA-N1 type yang mutan atau CN163A ini maka dia nggak berfungsi CNPA-nya nggak berfungsi berarti dia sama dengan yang knockout awalnya dan jawabannya betul ini yang paling kritikal di riset ini dan ini terulang di CRISPR clone-clone yang lain di CRISPR X6 clone-clone yang lain di clone 3-3 di clone 3-1 juga berulang cuman saya hanya tampilkan karena kita harus selalu mengecek clone-clone lainnya itu semuanya harus dicoba karena bisa jadi fenomena ini nggak biologically replicate nah jadi disini masuk ke konklusi yang keempat enzymatic activity dibutuhkan jadi kalau kalau kita udah mutasi terus dia rusak maka dia tidak bekerja CNP8-nya maka dia nggak bisa mensuppress HB2 itu nah ini hipotesis yang keempat dan mungkin yang terakhir jadi kita mengetahui dari penelitian yang lain bahwa ada senyawa namanya NLN4924 itu dia fungsinya mensuppress si CNP8 tadi ya nah ya ini inhibitor dari inhibition untuk sel-sel kanker sebetulnya kita menemukannya ini udah ditemukan oleh orang lain nama senyawanya pevondistan jadi kita bertanya apakah NLN4924 ini bekerja serupa dengan mekanisme yang sudah kita temukan tadi itu di awal apakah dia bekerja di atas mirip ya cara berpikiran di sini di sini atau di sini dari sini ya gak terlalu surprise sebetulnya kita menemukan karena surprise nya udah di tadi paling duncak tadi kita menemukan bahwa NLN4924 ini bisa mensuppressi partikel HBV akhirnya jadi kita lihat dia turun dan dia juga turun di 2015 ini kalau ini hanya uji toksisitas jadi saya rasa gak kritikal yang sebelah kanan ini uji toksisitas serta diberikan MLN4924 sampai kurang lebih di 2 mikromolar itu masih 100% via biduknya hanya berkurang dikit di 32 mikromolar jadi ini menyimpulkan denedulation dari MLN4924 itu bisa mensuppressi propagasi ke HBV jadi dia bekerja mirip dengan CBI tadi nah ini hipotesis yang kelima sebetulnya yang mungkin saya cepat aja karena ada HBX yang lumayan ribet ini saya masuk aja ke kebelakang hipotesis 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 6 juga lewat aja saya rasa ini agak kompleks nanti hipotesis 7 oh iya hipotesis 7 aja yang terakhir jadi hipotesis 7 setelah semua cerita tadi kita mau bertanya sebetulnya dia itu bergerak di sini atau di sini gitu ya nah di sini kita bisa meneteksi sebetulnya melalui PGRNA-nya HBV apakah kalau PGRNA-nya ini PGRNA-nya dipengaruhi oleh SMP8 atau enggak itu pertanyaan kalau di sini nggak dipengaruhi berarti dia masuk ke late stage kemudian ya di sini kita bisa melihat setelah kita menggunakan model yaitu kita transveksinya menggunakan PGRNA aja dan si SMP8 tadi gitu ya ternyata hasilnya adalah nggak ngefek dalam artian PGRNA-nya tidak terpengaruh jadi dari situ kita bisa mengeliminasi bahwa itu bukan di fase PGRNA ini karena PGRNA-nya nggak dipengaruhi terakhir kita menemukan bahwa dia ternyata mengimper core formation kapsit yang paling luarnya ini dilihat waktu kita mentransveksikan tadi ya menggunakan SMP8-nya kita nyalain bersamaan dengan plasmid yang memproduksi hepatitis B core partito bagian luarnya itu doang bagian luarnya saja jadi kita pertemukan kemudian kita lihat ternyata ekspresi hepatitis B core partitnya turun dari sini ya kita sudah menemukan suatu hal yang baru tapi ini belum kita terusin lagi karena habis itu berhenti COVID jadi kita semua fokus risetnya geser COVID mungkin mirip dengan banyak kondisi di dunia juga begitu ya semuanya jadi pada saat kita simpiatnya ada gitu ya HBC-nya jadi ini masih hipotesis ya kita belum menemukan HBC-nya jadi nggak bagus sebenarnya ini kelihatan dari Western Blood cuman kita melihat bahwa kemungkinan dia tidak sempurna membentukannya jadi dia nggak bisa menutupi materi genetik virusnya jadi dia nggak bisa keluar lagi virus dalam bentuk aktifnya nah tapi ini masih the next step ini kita belum beres gitu ya nah dari situ waktunya udah habis juga penelitian saya juga terus harus dipublikasi dan sebagian macam lain-lain segala itu jadinya kita berhenti di tahap tadi ya jadi kita tahu bahwa dia bukan mendestabilisasi atau menyebabkan mRNA-nya pgRNA-nya HBC-nya rusak tapi dia masuk ke fase akhir ya di pembentukan partikel kapsit luar kita sebutnya HPV core oke nah ini kurang lebih penelitian kalau saya sendiri ngerjanya 3 tahun cuman kalau diakumulasi sama hasil yang sebelumnya saya rasa 3 tambah 3 ya 6 kali ya cukup panjang menurut saya karena dananya serat lumayan karena susah dan sangat sulit waktu itu CRISPR-nya baru mulai-mulai jadinya belum terlalu bagus waktu itu ya nah kemudian kita bisa point out bahwa SMPR itu kerjanya di bagian sini sama di bagian sini dari mekanisme replikasi HPV nah ya berhenti dulu udah capek juga karena mungkin ini agak panjang dan rumit ya menurut saya jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dulu terutama untuk study case HPV ini silahkan Bapak Ibu ini ada satu pertanyaan kayaknya satu pertanyaan di 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 chat dari Bupi lagi Mas David ada di chat pertanyaan ini slide saya kenapa nge-freeze ya oh nge-freeze ya ini ada banyak pertanyaan screennya nge-freeze mas ya screen saya nge-freeze bisa di ini dulu enggak mas apa ya coba sebentar bisa di stop share dulu stop share oke bisa ya oke ini ada beberapa pertanyaan juga ada yang mau bertanya langsung mungkin dari dari kolom chat dulu ya Mas David ya dari Bu Evi terkait SNP8 apakah bisa diulang pembacaan ini wild type ya yang di bar chart dengan yang terlihat pada gambar saya lihat di bar chart berkurang tapi yang digambar lebih hitam maksudnya di western bloodnya mungkin ya western bloodnya ya kayaknya bisa lihat diulang lagi di tayang di tayang lagi slide yang yang SNP8 mungkin itu ya jadi yang atas ini ekspresi proteinnya ya jadi kita melihat protein SNP8nya ada atau enggak yang bawah ini HBV DNAnya jadi HBV DNA ini berkorelasi dengan jumlah partikel HBV jadi kalau mungkin kita maunya kalau ininya turun maka HBVnya naik gitu ya dan sebaliknya kalau SNP8nya naik yang hitam ini kan ini ekspresi proteinnya naik maka HBVnya turun gitu itu yang mau kita kejar kemudian yang paling excited sebetulnya memang yang terakhir kalau SNP8nya ini kita rusak jadi secara enzymatik udah kita rusak dengan cara mutasi ya di sini kan genome editingnya masuk kita pakai metode inverse PCR apakah masih bekerja atau enggak ya ternyata enggak bekerja jadinya dan kalau enggak bekerja maka harusnya HBVnya naik gitu ya kayak waktu dia di knock out kira-kira gitu Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu Evi? sudah kalau yang ini mungkin Mas David yang lebih besar yang di yang sebelah kirinya ini sama Bu cuma benar-benar karena kita harus mengulang 3 sampai 4 kali sebetulnya sama jadi ini cara interpretasinya sama cuman ini 2 kali percobaan aja gitu Bagaimana Bu Evi? Oke ya terima kasih terima kasih Bu Evi dan pertanyaan kedua di kolom chat nanti selanjutnya mungkin ke Mbak Kiki di chat dulu aja mungkin Mas David ya oke berdasarkan kemajuan penelitian molekuler mengenai HBV ini yang sudah dilakukan apakah ada pengetahuan umum mengenai hepatitis yang selama ini diketahui masyarakat ternyata tidak benar atau tidak relevan lagi meneriksa pertanyaannya pertanyaannya cukup sulit ya karena Mas David ini molekular banget ya ya karena memang saya molekular banget ya saya harus ngikut juga jadi yang sebetulnya yang yang jadi masalah di HBV adalah orang menganggap remeh ya karena satu vaksinnya sudah ada ada endgreeks itu cuman sekali lagi vaksinnya itu nggak bisa bekerja kalau sudah terinfeksi jadi nggak bisa ya harus sebelum infeksi maka itu banyak didorong supaya terjadi supaya orang-orang divaksin HBV gitu ya itu satu kemudian yang yang orang-orang nggak tahu adalah ya kita sudah menemukan obatnya yang orang-orang nggak tahu tadi saya sebutkan di awal bahwa obatnya itu efek sampingnya lumayan berat salah satunya kalau nggak salah halusinasi ya kalau banyak itu yang salah satu masalah yang kita tackle dan yang saya nggak tahu masyarakat tahu atau nggak atau di klinik penyampaiannya bagaimana mungkin tentunya setelah dikasih obat gejalannya hilang kita senang dalam tanda kutip gitu ya dan dicek di barahnya RC DNA-nya nggak ada cuman yang mungkin masyarakat juga nggak tahu tapi buat kita ini udah kita udah common sense dalam artian di dalam livernya itu sisi DNA-nya masih disimpan tadi yang saya sampai di awal sisi DNA-nya disimpan jadinya waktu kita udah tua gitu ya kebanyakan masyarakatnya udah tua itu relapse jadi dia muncul kembali gitu dan kalau udah muncul kembali itu dia langsung cirosis dan segala macam terus ya udah meninggal jadi memang banyak kasus di orang tua di klinik juga saya menemukan adalah udah tua tiba-tiba kok ada HBV lagi gitu ya karena katanya dulu udah sebut gitu kan muncul lagi terus begitu udah muncul ya pemburukannya sangat cepat gitu ya itu itu hal yang menarik untuk kita riset kita belum tahu bagaimana dia detek sistem imun turun terus dia naik dia kembar kemudian dia membunuh ya dan itu yang mungkin masyarakat belum tahu mungkin kiranya HBV ini bisa disembuhkan tapi sampai sampai ini ya maaf kata kita belum bisa sebetulnya karena dia akan balik lagi sekali terinfeksi yaudah selamanya gitu nah ini ada pertanyaan lanjutan mungkin dari Pak Dilan apakah HBV vaksin itu masih berfungsi atau perlu vaksinasi ulangnya yang Pak Dilan atau Mbak Budilan eh Budilan Pak Dilan saya maaf saya maaf ini apakah vaksinnya masih berfungsi ya atau ya Pak Dilan terima kasih Pak jadi vaksin HBV adalah salah satu vaksin yang menarik tapi saya gak tampilkan data disini ya itu riset saya yang lain kok banyak banget sih risetnya setelah dipikir-pikir waktu kita divaksin antibody yang dihasilkan jadinya banyak itu yang bisa saya bilang banyak kluster-kluster antibody-nya beda-beda jadi ada orang mungkin kalau mungkin Bapak Ibu juga pernah bandingin ya titer anti-HBSAG-nya itu di darah anti-HBSAG saya lupa itu beda-beda setiap orang ada yang setelah sekali divaksin dari kecil sampai sekarang masih tinggi titernya ada ya sudah turun itu salah satu yang fenomena yang terjadi yang kita lihat jadi sebelum saya kerja di HBV saya harus divaksin dulu karena ya takut kecelakaan bagaimanapun gitu tapi memang mekanismenya adalah kita cek titernya dulu nah ternyata titer saya masih tinggi itu contoh jadi akhirnya saya nggak jadi divaksin karena masih ada tapi teman saya yang dua berduanya harus divaksin ulang gitu ya jadi ini masih misteri ada apakah vaksin HBV ini bisa bertahan lama atau enggak tapi kemungkinan saya rasa ini tergantung host factornya masing-masing dan yang kita belum tahu itu kenapa ada banyak jenis antibody itu yang mau kita jawab ya itu penelitian lain oke gitu ya Pak Dilan jadi harus dicek aja titer apakah masih ada atau terima kasih Pak Dilan ini mungkin yang bertanya dulu yang langsung bertanya Mbak Kiki Mbak Ritia silahkan Mbak Kiki ini risetnya juga HBV ya atau HSTV ya waktu S2 di Tokyo dan S3 di Sydney juga mungkin bisa banyak sharing dengan Mas David tentang penelitiannya silahkan Mbak Kiki ya terima kasih Pak Andri suara saya terdengar Kak sudah terdengar terima kasih Pak David atas pemaparannya sangat terima kasih komprehensif sekali ya perkenalkan saya Rifkiyah dari Pusris Rekayasa Genetika kebetulan kemarin studi S3 saya juga HBV ya mirip dengan apa yang dikerjakan dengan Pak David ini cuma targetnya beda ya saya lebih ke surface antigen karena memang trennya sekarang untuk HBV treatment itu lebih ke arah targeting surface antigennya tapi sama jadi saya ini sharing aja ya Pak gak apa-apa ya iya gak apa-apa gak apa-apa iya jadi Mbak Kiki NC-nya siapa dulu kalau boleh tahu kalau saya dulu S2 di Tokyo Uni di NIID tapi bukan 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 ngerjain HBV dulu masih di poliovirus cuma satu divisi dengan Wakita Sensei sama waktu itu direkturnya masih Miyamura Sensei ya itu waktu itu tapi kemudian saya ambil S3 di Australia cuma pas di Australia ada postdoc juga dari Nagoya Uni yang kebetulan juga kerja di HBV jadi saya kolaborasinya dengan beliau ini dan ngerjain HBV juga dan pakai apa clone 1.2 mernya juga kortesinya dari Nagoya Uni ini iya ya kortesinya gak kenal banget dia salah satu iya saya sempat ketemu tapi gak terlalu kenal juga waktu itu sering ke NIID kemudian ya jadi kalau saya apa ya targeting service itu jadi dari sisi virusnya sendiri dan dari sisi host factornya juga cuma kalau yang host factor ini targeting gene-nya itu dapatnya dari clinical data jadi bukan dari in vitro tapi secara klinik emang terbukti dia pasien yang mempunyai apa gen tersebut service antigen-nya turun dibandingkan dengan pasien yang gen-nya normal gitu jadi ada polimorfism di host gene itu gitu nah itu-itu aja nanti misalnya mau kolaborasi atau apa saya ingin sekali ya maksudnya nanti disambung gitu ini sharing background saya dulu kemudian untuk yang pertanyaannya disini yang saya tanyakan tentang animal model yang hydrodynamic injection itu ya itu sejauh mana ya di lab-nya Pak David sudah bisa apa ya istilahnya kuasai tekniknya atau apa karena memang pengennya disini untuk tes-tes nggak secara in vitro aja tapi juga mau yang in vivo-nya itu kami kesulitan disitu disini sekarang untuk yang animal modelnya itu kemudian itu satu kemudian yang kedua ini agak-agak melebar sedikit tapi nggak apa-apa saya mumpung kesempatan saya mau tanyakan satellite virusnya heavy itu kan delta ya kalau di lab-nya Pak Pak David apakah sudah merambah ke sana juga atau tidak ya itu dulu mungkin ya terima kasih banyak Pak saya jawab dulu atau gimana iya langsung aja mbak saya nanya lagi konfirmasi tadi kesulitannya dimana ya hydrodynamic injection-nya baru mau coba baru mau coba di kita sih so far untuk hydrodynamic injection-nya berjalan dengan bagus ya jadi baik-baik aja disini cuman memang jadi masalah adalah waktu injeksinya memang harus skillful technician-nya ya kalau dari kita jadi harus sudah sering melakukan hydrodynamic injection sama ekstraksi RNA dikler-nya juga lumayan berat sih bukan berat sih kalau RNA kan begitu ya semua penerjaan RNA jadi kalau kotor sedikit kontam ada RNA gitu langsung ceritanya bubar itu yang harus hati-hati sih kemudian yang kedua mungkin nanti minta sharing lebih lanjut kalau misalnya boleh tanya-tanya ya Pak David ya boleh-boleh sekarang ini kesempatan untuk proposal ini baru sama Kiki boleh tadi yang yang kedua maaf saya lupa sorry agak Kiki Delta Delta oh iya hepatitis delta virus HDV ya bener gak atau saya salah iya HDV HDV itu tadi saya singgung sedikit ya pengerjaan di temen saya betulan satu sama-sama PhD bareng gitu ya HDV itu yang ngerjain sebelah saya gitu itu juga suatu research yang menarik jadi kita coba kotranspeksi antara HDV dengan HDV waktu itu ya cuman waktu itu masih masih banyak masalah kayaknya kalau gak salah tidak ada perbedaan di virusnya tidak ada perbedaan di titi terakhir jadinya kita masih coba-coba akhirnya teman saya itu diloloskan dengan HBS AG antibody dan itu juga lumayan menarik hasilnya adalah ternyata yang dikenali oleh si antibody ini akhirnya jadi bergeser ceritanya karena HDVnya belum konklusif tapi kita belum menyerah ya kita masih terus coba lagi adalah antibody anti HBS AG itu mendeteksinya HBS AG dalam konformasi native jadi yang belum dilurusin pakai SDS itu nah itu salah satu sumbatinya dari dia jadi harus dalam bentuk structural intake nah itu yang akhirnya membuat dia USB SD dan selesailah begitu ya berarti ada ya ada ada hubungannya dan kita lagi oke thank you Pak David terima kasih ya sama-sama Mbak Kiki terima kasih Mbak Kiki mungkin ada pertanyaan ada yang ini resen lagi Pak Win ya silakan Pak Win Pak Win tadi eh terlembar Pak Win tadi resen gak jadi ya mungkin kita ini aja dike ke chat lagi tadi mungkin ini sebenarnya pertanyaan lanjutan dari yang sebelumnya yang divaksin itu sebenarnya jumlah titel ini baiknya berapa sih sehingga kita bisa menentukan diharus divaksin atau tidak lagi untuk yang HBV apakah punya informasi mungkin untuk sharing untuk yang satu ini Mbak Mbak Bopi saya tidak hafal angkanya jadi mungkin harus melihat perunjukan textbook atau dari klinisi kali ya terima kasih pertanyaan nanti saya cari tahu selanjutnya dari Pak Joni ini untuk genome editing pada tanaman gimana ya Mas David ini tanaman atau mungkin untuk genome editing pada tanaman kita punya sesi lecture sendiri di hari Kamis mungkin Pak Joni bisa lebih banyak mengetahui tapi Pak David mungkin bisa punya gambaran apakah untuk teknik genome editing untuk organisme lain saya jawab sedikit aja ya karena saya juga bukan bergerak di bidang tanaman tentunya tanaman menarik karena konsep berpikirnya sama bersih sebetulnya cuman beda subjek cuman teknik detailnya mungkin saya tidak tahu tentunya ini sangat menarik ketahanan abiotik misalnya dia jadi tahan salinitas atau apa itu kan sangat membantu ke depannya jadi itu sangat mungkin sekali untuk melakukan modifikasi seperti ini tapi mungkin nanti teman-teman tanaman yang akan bantu berapa lama dalam menghasilkan varietas terhadap ketahanan terhadap penganus imobiotik ini saya kurang tahu tapi kalau di yang saya kerjakan sendiri hanya dalam bentuk selesai CRISPR knockout editing itu saya perlu waktu 2 bulan kurang lebih dengan menggunakan sistem lentivirus untuk deliverinya sebetulnya pengerjaannya singkat cepat waktu PCR kan teman-teman tahu cepat sehari jadi terus infeksi lentivirusnya juga sehari jadi yang lama itu waktu seleksinya jadi saya prediksi di tanaman juga mirip nanti proses seleksinya yang perlu mungkin itu yang bisa saya jawab untuk detilnya mungkin tanya teman-teman tanaman terima kasih ya terima kasih Mas David dan mungkin untuk Pak Joni nanti untuk sesi tanaman nanti akan lebih jelas di hari Kamis jam 8 juga sampai jam 11 mungkin lebih lama 3 jam sesi ini atau jam 10 30 saya lupa mungkin lebih lama nanti untuk sesi tanaman di hari Kamis selanjutnya Pak Win tadi jadi bertanya ini apa tidak ya tadi akhirnya saya lihat terasihkan Pak Wu sama-sama Pak Joni ya sama-sama Pak Joni oke mungkin kalau belum saya mau bertanya Mas David sebenarnya ketika kita pakai CRISPR gitu apakah semuanya ketika kita infeksi apa ya sebutnya infeksi ya Pakulantipirusnya itu nanti keberhas apakah semuanya rata akan ternokot apa masih ada yang yang normal gitu masih masih bisa gennya masih ada masih terekspresi ya pertanyaannya bagus ya jadi jawabannya enggak jadi kalau kita pakai 96 well plate itu salah satu kuncinya adalah setelah kita infeksi ya nanti kan dia mulai ada yang mati seleksi terus pakai piromycin ada yang mati kemudian nanti kita spread spread lagi di 10 cm aja enggak usah jadi 10 cm usahakan dia single clone nah waktu single clone itu nanti kita tarik satu persatu ke 96 well nah ini yang paling lama dipakai pipet kita ambil gitu kita colek aja nanti kan bisa mencobot terus kita harus tunggu dulu dia membelah sampai agak banyak dalam kondisi disupres sama piromycin nah itu enggak semuanya positif memang jadi ada yang positif ada yang enggak itu yang memang perlu waktu jadi udah jadi banyak selnya terus satu-satu kita ekstraksi RNA-nya reverse transkripsi si DNA terus kita qPCR lihat gitu ya macem-macem atau ada yang ambil genomic DNA juga boleh yang mana aja gitu jadi nanti untuk analisis selanjutnya berarti yang memang sudah ter knock out semuanya berarti ya yang sudah knock out semuanya jadi ada yang persennya memang turunnya enggak semuanya jadi kan tadi kalau lihat nomor ini kan ada tiga-tiga belas itu sebetulnya menandakan ada banyak satu batch gitu beberapa kali batch gitu ada teknik atau tips khusus sehingga keberhasilan lebih tinggi atau memang ini masih random ya maksudnya biar keberhasilan knock out-nya lebih tinggi gitu apakah ada teknik tentu atau seperti apa jadi ini kan kita pakenya bisa dibilang Lendi-Crisper yang generasi pertama-tama yang awal-awal banget karena begitu dari Jennifer Dautna sama Feng Chang sama satu lagi publikasi kita pake yang itu langsung kan mereka harus buru-buru publikasi ya meskipun akurasinya masih rendah jadi kita langsung pake tapi semakin kesini kita ada kalau beli di Adjin semakin lebih bagus yang next generation yang stabilisasi dan sebagainya itu udah ada jadi dulu mungkin masih banyak tapi kita ekspek pelan-pelan akan berguna mungkin pertanyaan singkat lagi kalau untuk sebenarnya CRISPR ini dibanding kalau sebelumnya pake small interference RNA itu juga bisa nampakkan berhasil lebih bagus CRISPR dibandingnya karena CRISPR itu kita membuangnya di level DNA small hairpin kita suppress permanen di level mRNA jadi ada penditif tertentu yang alirannya gak serap memang di kasus kita ada beberapa kali dia bisa balik lagi sendiri ekspresinya jadi itu yang kita cobain dengan CRISPR ini ada pertanyaan di kolom chat ada dua pertanyaan tiga pertanyaan dari Pak Apon mengenai ini animal model untuk vaksin terapetik berbasis protein HB HBC ag apakah sudah ada mungkin dibikin untuk vaksin terapetik kita sebetulnya gak gak membangun ke arah vaksin terapetik HB ag kebetulnya tapi kita memang fokusnya di bagaimana ya memang agak sulit karena harus kita pertama kita vaksin dulu terus kita infeksi tapi model infeksinya kan kita tahu tadi saya ngobrol belum perfect juga karena dia hydrodynamic kita tekan dengan tekanan tinggi langsung ke liver caranya begitu kita belum menemukan yang infeksi pakai darah masukin aja injeksi IV atau intravena terus langsung bisa jadi kita belum mengembangkan ke arah hydrodynamic injeksi dikombinasi dengan vaksin terapetik karena kebetulan kita gak kesana cuman itu ide yang menarik ya Pak Akon terima kasih selanjutnya selanjutnya dari Budini apakah setiap mRNA maksudnya mRNA efektif knockout gen targetnya berapa mRNA harus didesain untuk knockout satu target gen jadi ini mirip dengan pertanyaan Pak Andri tadi ya Budini terima kasih sgarena yang saya pakai waktu itu ada 5 jadi itu kenapa muncul hashtag 5 jadi ada 5 5 sgarena dan kita sendiri kalau kita tidak fokus pada bagaimana mendesain sgarena secara bioinformatic tapi nanti saya akan singgung sedikit jadi kita user kita aplikasinya terus kita fokus di analisis phenotype karena memang fokus kita kan virologia jadinya jadi kita menggunakan tools bioinformatic yang sudah disediakan kita buat sgarena ada 5 yang direkomen kita coba semuanya mana yang paling bagus terus tadi yang muncul di layar tadi itu yang hasil paling bagus jadi sekarang memang relatif sudah mudah gitu semua otomentik jadi kita bisa dapat dan ini juga suatu imbawan bahwa apa ya biotech dan segala dunia-dunia ini juga berputar sangat cepat kita aja juga yang ngejar keteteran dan kita harus terus menyediakan kebaruan di bidang kita itu yang tantangannya jadi kita gak bisa cover semuanya terima kasih terima kasih ada lagi dari Bu Evi mungkin Mas Dhafi bisa langsung jawab oke seandainya yang kerjasama dengan riset generasi genetika apakah harus berhubungan dengan HBV enggak ya kita ini HBV saya ngomong pertama ya Pak Andri iya sebelumnya saya ngomong sales top 2 iya kemudian apakah bisa bekerja secara terkait dengan microRNA yang diharapkan bisa dihilangkan karena mengganggu proses oh iya tentunya bisa itu salah satu interest research interest di grup kita juga ibu terima kasih IGF 1 terima kasih mungkin terjawab ya dan ini mungkin satu pertanyaan lagi sebelum ke sesi 3 kita tinggal 20 menit lagi dari Mas Rigno pertanyaannya adanya kemungkinan off target apakah perlu juga dianalisa setelah mendapatkan mendapatkan hasil CRISPR case 9 terima kasih Pak Rigno jawabannya ya perlu kita harus melakukan paling ideal kita melakukan RNA sequencing kita lihat perubahannya setelah kita knock out cuman relatif sekarang patokan awal kita kalau selnya tidak aneh-aneh terhadap kontrol kita bandingin terhadap kontrol maka kita punya semacam kepercayaan bahwa itu relatif tidak off target tapi memang betul setelah mencapai tahap tertentu kita harus melakukan RNA sequencing kalau di kita begitu ya untuk dipastikan sama teman-teman grup RNA sequencing bahwa oh ya ini aman kurang lebih gitu cuman RNA sequencing juga suatu ilmu atau teknik yang sangat detail spesifik jadi kita punya unit khusus untuk RNA sequencing begitu ceritanya terima kasih terima kasih juga Mas Rigno mungkin kita lanjut ke sesi terakhir ada waktu sekitar 19 menit lagi mungkin Mas David agak sesi 3 nya mungkin lebih cepat dan mungkin ada pertanyaan selanjutnya dua atau tiga sesi 3 ya mungkin nanti Bu Evi sesi 3 mungkin tentang kerjasama riset dan lain-lain bisa di pertanyaan Bu Evi bisa setelah sesi 3 oke oke nah sesi 3 sebetulnya saya rancang ada sedikit tentang CRISPR tapi karena waktunya enggak banyak juga jadi saya pilih-pilih aja biar cepat sesi 3 saya lebih bicara future research topic tapi tadi sudah muncul research sikit jadi kayak menarik oke saya cepat aja CRISPR Cas9 sama 13A jadi mungkin teman-teman familiar dengan Cas9 yang paling terkenal sekarang Cas9 cuman satu lagi ada yang terkenal adalah 13A dengan sistem yang dibangun sama grupnya Broad Institute pencang itu adalah 13A ini juga menarik ya ini kita tahu Nobel Prize ladies mereka menang di 2020 bahwa sebetulnya yang mereka temukan adalah sistem imunnya bakteri itu ceritanya untuk CRISPR Cas9 kemudian dia mendetect ada DNA asing dia lakukan double stranded break atau apa namanya dirusak lah ya DNA-nya kemudian dari situ bisa masuk disrupted sequence atau DNA jadinya enggak bisa ditranskripsi atau ditranskripsi lagi sorry enggak bisa ditranskripsi lagi jen itu nah kemudian dari celah itu kita modifikasi macam-macam kita tahu oh ini knockout kemudian ini knockin gitu ya bisa kita akalin yang menarik adalah dua orang ini si Feng Chang sama Mr. Omar ini Pak Omar ini mereka menemukan juga case yang lain jadi nanti ke depannya CRISPR Biology ini akan berkembang luas menurut kami ya perlu field atau bidang sendiri untuk mempelajari CRISPR Biology jadi kalau sebelumnya CRISPR-Cas9 itu fokusnya di DNA CRISPR-Cas13 itu RNA jadi intinya saya cerita singkat aja ini papernya 2017 atau 2016 saya enggak lupa ya science munculnya jadi waktu dia mendetect RNA asing kurang lebih ya dia akan menimbulkan catastrophic damage to the cell jadi Cas13 ini menggila ya kalau istilahnya saya jadi dia menghancurkan semua komponen cell-nya terus dilepaskan reporter sinyal ini modifikasi kita modif jadi dari situ kita bisa mendeteksi di level RNA juga yang menariknya ini dia bisa mendeteksi mutasi antibiotik resisten dengan sangat cepat dengan metode ini tapi saya enggak menanjut tadi ini kita enggak ngomong juga jadinya langsung aja aplikasinya banyak dari medicine jadi kita udah ngomong udah jelas ya nanti kalau tadi kan kita udah ngomong SMP8 SMP8-nya ketemu di knockout gini-gini terus yaudah kita tinggal cari inhibitor SMP8 udah ada target engineered animals sudah banyak biotech nanti terutama ditantangkan dibicarakan di hari berikutnya ini protokol juga saya skip aja cepat tapi ini kalau mau saya pakai yang 2017 bagaimana mereka buat library-nya ini juga protokol yang lebih singkat yang saya rekomen karena kurang lebih pekerjaan saya lebih mirip sama yang ini karena kan saya targeted knockout kalau yang tadi kan ini screening penapisan gen yang besar dia buat dulu library lentivirus ini kurang lebih sama perlu waktu 36-40 ini juga mirip sebetulnya dia waktu seleksinya menggunakan 96-40 nah ini ini papernya dari ini untuk masuk star protokol sel pres aja ini orang India jadi jangan berkecil hati kita masih bisa berikutnya adalah SGRNI kita nge-picknya pakai punya Broad Institute karena kita tahu kalau kita juga fokus di pengembangan SGRNI nya belajar lagi ini nya lumayan time consuming kebetulan di grup kita juga masih kekurangan bioinformatician jadi kita gunakan aja CRISPR-PIX apa yang dulu namanya bukan CRISPR-PIX sekarang udah ganti ini setting yang kita pakai kita pakai Human Genome Result yang Comson 38 ini ini kurang lebih seperti ini sudah saya screenshot nanti teman-teman cari aja di Broad Institute ini memang institutnya si Sung Chang yang tentunya dramanya banyak mengenai perebutan patent dan sebagainya jadi itu another story ini contoh yang saya masukkan tinggal masukkan aja nama Gennya disini nanti dia langsung keluar dia analisis sendiri dia cari optimasinya dan segala macam nanti bisa dibuka kemudian saya masuk ke future research discussion materi yang saya janjikan terakhir scientifikasi jamu jadi yang mau saya sampaikan adalah ceritanya Darul Nafir ini adalah protease inhibitor dan kita tahu banyak jamu-jamu itu sebetulnya kompaunnya atau di dalamnya itu mengandung protease inhibitor jadi ini adalah suatu hal yang bisa kita eksplor lebih jauh jadi kita bisa sekarang menginsolasi SARS-CoV-2 kita ambil protease kopi di plasmid terus kita yaudah masukin aja berbagai macam ekstrak jadi saya rasa ini suatu hal yang bisa kita eksplor lebih lanjut dan tentunya salah satu hot topic di Indonesia juga adalah kita mencari fraksi bioaktifnya biofraction kalau saya salah ketik bioaktif fraction terus kita bisa melakukan separasi dan saya rasa pelan-pelan Indonesia sudah mampu melakukan elusidasi struktur dengan lebih baik dari situ sebetulnya yang harus kita lakukan jadi salah satu pendapat saya saintifikasi jamu itu belum maksimal dulu-dulu adalah karena elusidasi struktur kita belum komplit sekarang semakin ke sini saya lihat semakin baik jadinya saya rasa ini potensial sekali jadi kita bisa ekspansi yang ini agak ribet saya akuin karena ini perlu kolaborasi banyak bidang tapi ini saya harus menyampaikan bahwa di luar sana kita sudah berusaha mengembangkan immunotrapetik jadi pada saat kita terinfeksi atau kena kanker tubuh kita otomatis membuat T-cell atau B-cell yang spesifik dari situ kita ngambil B-cellnya ngambilnya gak susah ambil darah biasa jadi Bapak-Ibu kalau ada di sini praktisnya begitu saya dicorkan aja jadi diambil aja darah yang sudah pernah terinfeksi oleh B-cell atau yang pernah praktek B-cell jadi tahu cara ngambil darah manusia dari situ kita bisa misahin PBMC PBMC-nya bisa diambil kemudian kita melakukan immunosequencing kita misahin B-cellnya terus B-cellnya dicari apa namanya dia memasukkan antibody apa dari sini kita bisa menemukan monoklon antibody penyakit infeksi bisa cancer bisa autoimmune bisa dan lain-lain saya rasa hampir sebenarnya bisa atau kita menemukan diagnostik baru jadi ini adalah salah satu lahan yang subur untuk digarap cuman saya tahu ini lebih sulit karena perlu analisis datanya lebih ribet jadi saya itu kenapa saya masukkan bioinformatics ini diperlukan karena datanya sangat masif berapa giga dan perlu server khusus dan selalu saya di di Brin punya server cuman mungkin belum terlalu dimanfaatkan jadi ini saya sangat mendorong juga ini perlu kolaborasi dari semua bidang ini kemudian yang terakhir ide yang saya mau ceritakan adalah climate change bagaimana climate change ini saya sertakan papernya jadi bisa baca sendiri cuman karena waktunya dikit karena kita sering naik pesawat mondar-mandir jadi waktu kita keinfeksi bawa virus macam-macam jadi suka pindah-pindah virus intinya gitu terus kedua yang saya ceritakan adalah serangga jadi bagaimana serangga itu suka tempat yang hangat jadinya waktu bumi kita semakin hangat serangganya makin subur kurang lebih begitu jadinya ini adalah potential threat di masa depan dan sialnya sialnya kalau teman-teman lihat peta bagaimana virus-virus baru itu berkembang itu sangat berkorelasi dengan human population center jadi kita di posisi yang bahaya semua Indonesia ini di warna ungu sampai dengan merah saingan sama Afrika dan India jadi semakin climate change itu sungguhnya naik dan sebagainya infectious disease semakin banyak jadi kita harusnya gak kaget kalau pandemi berikutnya harus muncul dari negara dikatulis diwain ini ini penelitian-penelitian baru 2022 kemudian ada seribu cara baru yang ditemukan dari modeling komputer bagaimana suatu penyakit infeksi itu bisa menular ke manusia jadi ini juga paper baru dari Nature Climate Change sebetulnya ini juga pembicaraan tadi pagi saya dengan Profesor Indonesia kalau dalam khusus saya kita harus punya banyak ahli perekayasa hayati di masa depan karena yang pertama kali akan diserang adalah negara-negara yang dengan iklim hangat iklim topis kayak kita ya jadi itu aja supaya kita ngobrol tapi waktunya gak banyak ya oke terima kasih ya makasih Mas David ini waktu kita mungkin tidak terlalu banyak mungkin sebelum saya lupa sebelum menjawab pertanyaan boleh ini minta powerpointnya gak ya nanti saya kirim ya cuman saya harus buang beberapa data yang masih oke iya tapi yang mungkin saya share oke iya terus juga mungkin boleh emailnya mungkin tulis di chat Mas David mungkin ada yang mau langsung bertanya tapi untuk kolaborasi nanti mungkin saat ini pusat riset dikasa genetika seperti tadi Bu Ratih sampaikan sedang dalam proses untuk kerjasama ya dengan labnya Mas David jadi mungkin untuk selanjutnya kalau mau kerjasama nanti lewat pusat riset tapi kalau mau langsung bertanya silahkan mungkin bisa langsung email Mas David ini ada pertanyaan dari Bu Evi lagi di chat room oke ya jadi Bu Evi terima kasih pertanyaannya kalau ingin mengajakan kerjasama dengan team riset 32330 ya jadi saya sudah mencatat ini microRNA-nya jenisnya karena microRNA-nya banyak banget ya jenisnya saya juga tahu kurang lebih untuk kerjasama riset gambaran terkait model kerjasama riset apa yang bisa kita lakukan gambarannya biasanya kita bisa membantu untuk melakukan infeksinya kalau ngobrol virus ya kemudian kalau mau melakukan cell line modification juga saya sendiri sebetulnya bisa bantu kurang lebih itu sih tapi mungkin detailnya saya harus baca dulu nih microRNA-nya 3233p ini dimana tapi untuk detailnya mungkin bisa langsung berbicara dengan Pak Andri atau Ibu Ratih karena saat ini kita lagi menyusun PKS ya istilahnya betul ya Pak Andri lagi menyusun PKS jadi mungkin bisa Niburung langsung menghubungi Pak Andri dan Ibu Ratih oh iya yaudah mungkin yaudah terjawab nanti untuk kerjasaman seperti tadi sudah dibicarakan oleh Muka Pus lagi dalam proses nanti mungkin bisa langsung bicara sama Bu Ratih atau lewat saya juga tidak apa-apa ini ada pertanyaan terakhir mungkin ini atau mungkin dua terakhir deh boleh kalau setelah Pak Dilan ini ada pertanyaan lagi boleh ini dari Pak Dilan Pak David silakan pertimbangan untuk melihat tools untuk desain SGRN ya terima kasih Pak Dilan pertanyaannya bagus cuman sayangnya saya tidak terlalu ekspert untuk menjawab saat ini memang ada parameter parameter bioinformatik yang sangat banyak makin lama semakin banyak saya akuin ya yang semakin kompleks juga jadi kalau patokan institut kita adalah kita menggunakan dari Broad Institute yang sudah saya sajikan tadi karena mereka yang pertama dan kita harus akuin mereka yang paling kuat sedunia yang melakukan CRISPR biologi maupun memperebutkan hak patent dan sebagainya jadi kita ngikutin dari Broad Institute itu yang jawabannya cuman memang ada banyak sekali parameter-parameter validasi bioinformatik yang sangat kompleks dia menghitung ini menghitung itu menghitung apakah dia off target juga bisa diprediksi dan menggunakan machine learning dan sebagainya itu juga ada cuman saya kurang mendalami di bagian itu ya padilan terima kasih masih ada waktu empat menit mungkin untuk ada satu pertanyaan terakhir silahkan boleh langsung anjut dan langsung bicara sudah tidak ada mungkin 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 juga waktu tiga menit lagi mungkin Mas David mau ada yang disampaikan terakhir untuk apa namanya menutup sesi presentasinya terima kasih ya teman-teman dari Bapak Ibu dari Brain semua saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata mungkin ngomongnya juga agak cepat saya gak nyangka mudah-mudahan lebih terbuka topik-topik riset jadi dapat gambaran topik riset apa yang saya lupa mengenai climate change dan infectious disease ini bukan gak ada hubungannya dengan teman-teman pusat riset PKSA Genetika menurut saya ada hubungannya mungkin kalau di permukaan kita lihatnya oh ini lebih ke teman-teman zoonosis atau ke teman-teman lingkungan tapi gak juga ya kita harus memitigasi risiko jadi waktu nanti dia udah keluar kita harus cepat-cepat ambil sampel terus mengisolasi manusianya kita sampling hewan-hewan sekitar misalnya kalau ternyata outbreak terjadi di pasar tomohon kita harus cepat-cepat sampling binatangnya sampling binatangnya sampling manusianya terus sequencing harus kita analisis data itu sangat melibatkan pusat riset PKSA Genetika terus to the next level otomatis yang mempunyai kekayaan intelektual di awal itu kan kita dari situ kita ya tadi bisa mencari host factor atau kita bisa mencari protein-protein kunci misalnya nanti ada virus X gitu ya kalau SARS-CoV-2 kita tahu terkenal S2 sama TMPR S2 itu adalah entry reseptornya nah harapannya kalau kita punya dari awal kita bisa ngerjain juga kita bisa menemukan reseptor itu yang pertama reseptor virus X untuk menemukan itu ya otomatis mereka S2 Genetika ya mau gak mau harus masuk ya disitu kita harus editing kita ganti tadi kayak whatever SMP8 kita ganti-ganti terus ya itu cara belajarnya eh cara menemukannya nah itu jadi sangat relevan entah suatu butuhkan atau bukan karena kita tentunya gak mau outbreak ya tapi sepertinya agak sulit susah-susah gampang ya kalau kita yang teman-teman di infectious disease yang bisa kita lakukan adalah mitigasi harapannya tentunya teman-teman energi terbarukan Bapak Ibu energi terbarukan juga cepat mendorong supaya gak jadi ya oke kemudian ya penutupnya ya saya sangat terbuka sekali untuk kolaborasi riset saya akan membantu menjembatani Bapak Ibu ke pusat riset kita atau ke riset institut kita meskipun kita core-nya adalah di infectious disease ya gitu jadi sangat terbuka dan kebetulan saya junior-nya Ibu Ratih jadi udah temenan baik memang udah cukup lama jadinya sangat open mau dalam bentuk degree by research post-doc-doc-sini job exchange apapun saya akan coba kita bisa tuker dan sharing lebih dalam Pak Andri terima kasih Mas David mungkin bisa tulis emailnya di chat mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut jangan lupa juga Ibu Bapak teman-teman semuanya untuk mengisi data hadir ada di kolom di kolom chat kalau ada salah-salah kata atau ilmu saya yang kurang terima kasih terima kasih Mas David atas sharing ilmunya luar biasa dan kita juga enjoy ya mendengarkan ininya apa namanya gak kerasa 2 jam ternyata ya hampir 2 jam kemarin bilang takut ini boring ternyata-tenyata enggak nih sampai di akhir masih banyak dan sebenarnya jadi banyak yang diterlewatkan tapi ya mungkin kesempatan berikutnya mungkin masih bisa sharing lagi ya Mas David ya terima kasih juga terima kasih dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memodot memodotori acara ini saya kembalikan ke MC Mbak Yati silahkan baik terima kasih kepada Pak Andri yang telah memandu sesi paparan dan diskusi baik Bapak Ibu demikian acara lektur seri Pusat Riset Rekayasa Genetika pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika narasumber moderator serta Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti acara hari ini hingga selesai kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat Bapak Ibu sampai jumpa lagi pada acara lektur seri berikutnya dengan tema yang berbeda saya akan menutup acara pada hari ini dengan sebuah pantun lewat jalan pintas banyak titian titian katulampah Bogor kotanya terima kasih atas segala perhatian sampai berjumpa di rektur seri lainnya saya Yatil Striani beserta panitia pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semuanya waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih semuanya makasih mas David makasih ya Mbak Yati makasih makasih selamat menikmati